Intro Nama saya Prajirik Unirwana dari kelas D5 hari saya akan melakukan wawancara dengan mbak Rizky dengan mbak Rizky bolehkah saya wawancarai Anda boleh mas pertanyaan pertama sejak kapan Anda melakukan jual beli sumbago ini sejak sekitar tanggal 14 Agustus 2019 mau setahun kenapa Anda memilih usaha ini soalnya disini banyak sekali yang butuh keperluan sehari-hari seperti gula, telur dan kecap lain-lain jadi saya rasa ini usaha yang paling tepat untuk dijual di perumahan ini terus berapa modal mbak Rizky dalam bangun usaha ini modalnya itu nol ya soalnya ini usaha dari orang tua saya dan semua ini berawal dari cuma isang-isang saja pengennya jualan pulsa selama-kelamaan banyak tetangga yang mencari ada telur enggak ada gula enggak akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha ini jadi tanpa modal ya mas ya karena semua dari orang tua saya orang tua saya juga jualan seperti ini untuk pertanyaan keempat kira-kira berapa ya mbak pendapatan sehari-hari kalau pendapatan sehari-hari itu sulit untuk menghitung soalnya ini ada dari berbagai bidang saya jualannya ada pulsa ada sembako ada transfer juga saya menerima priling ada juga saya jualan wallpaper jadi kalau dihitung itu kira-kira pendapatan sehari bisa sampai 300 ribuan ya kira-kira ya mas tergantung rame atau tidaknya ya terus ini pertanyaan kelima pernahkah mbak Rizky itu dirugikan jualan sembako pernah pasti kan semua orang enggak enggak selalu membayar cash ya ada yang berhutang juga dan mungkin lama sekali enggak bayar dan harus ditegur itu seperti itu ya terus kendalanya kalau jualan sembako atau pemuli kendalanya kadang itu customer itu enggak sabar enggak mau antri kalau ada yang mau beli pulsa listrik itu enggak enggak mau antri dulu padahal yang pertama itu ada mbaknya terus emasnya itu tiba-tiba pengen cepat-cepat dijualin ya kayak gitu terus kira-kira apa ya mbak pendapatan orang sekitar rumah tentang pendapat orang-orang sekitar sini ya banyak yang support saya jualan seperti ini banyak juga yang mungkin tidak suka ya tapi enggak apa-apa yang penting kita berkah ya mas halal mencari uang dengan halal tidak haram yang penting enggak nyuri jadi aja ya ya udah terus sekarang pertanyaan ke yang ketujuh iya iya ketujuh dengan adanya pandemi ini apakah berpengaruh terhadap pendualan Anda kalau adanya pandemi ini menurut saya berpengaruhnya sedikit karena semua orang pada dirumah dan saya juga jualnya dirumah jadi menurut saya biasa aja mas ketualnya kalau saya berjualan di depan jalan ya itu mungkin sepi kalau disini ya lancar alhamdulillah ya terima kasih ya Pak pas wawancaranya iya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh